Tidak hanya itu di bulan Ramadan ini sudah sepekan lebih namun suasana ataupun arus mudik di terminal regional daya ini masih terlihat sepi. Sepinya terminal ini dikeluhkan oleh para supir dan berharap pemerintah bisa lebih tegas dalam menindaki terminal bayangan yang marak terjadi. Suasana terminal regional daya atau TRD Makassar yang berada di jalan Kapasa ini terlihat sepi dari penumpang. Meskipun telah memasuki hari ke-12 bulan suci Ramadan, sepinya penumpang yang terjadi ini dikeluhkan sejumlah supir angkutan kota antara provinsi di Sulawesi Selatan. Sepinya penumpang yang ada di terminal regional ini memang sering terjadi, bahkan hampir setiap harinya TRD sepi dari pengunjung. Hal ini lantaran maraknya terminal bayangan yang kerap muncul. Seharusnya penumpang naik dan turun dalam terminal, namun kini semuanya dilakukan di terminal bayangan. Karena banyaknya terminal bayangan, terus adanya pelahitan angkutan liar, menjemput semua di dalam kota, antarjemput. Akhirnya terminal itu tidak ada sama sekali, sedangkan pihak pengelola terminal tidak ada tindakannya. Sejumlah supir berharap pemerintah melalui dinas perhubungan kota Makassar bisa lebih tegas dalam menertibkan terminal bayangan. Sehingga terminal regional daya yang kini seakan mati suri, bisa kembali ramai dan dipenuhi penumpang. Terminal regional daya sejak dibangun, dikelola pihak ketiga di bawah naungan perusahaan daerah terminal. Janji terminal regional daya akan diserahkan ke dinas perhubungan tinggal janji. Hingga saat ini belum terrealisasi. Sebuah potret terminal di kota besar Makassar yang tidak jelas pengelolaannya dan tidak mendapat perhatian serius pemerintah. Juan Saidistira, V Channel